Intro Babak pertama, PSIS unggul 21 Barisan depan PSIS Semarang menunjukkan kemampuannya di hadapan pendukungnya saat bertanding melawan Persikabo dalam lanjutan BRI Liga 1 2022-2023 pekan ke-10 yang digelar di Stadion Jatidiri, Jumat tanggal 9 September tahun 2022 Rian Ardiansyah membuat Bres di babak pertama dua gol tersebut tercipta melalui skema serangan yang dirancang Ciamik oleh para pemain PSIS Semarang Gol pertama Rian berwal dari umpan kratbek wawan kepada Fredian Wahyu atau Ucil Ucil kemudian menyodorkan bola kepada Rian Dan tanpa ragu Rian langsung menceploskan bola ke gawang Persikabo dan gol PSIS unggul 1-0 atas Persikabo pada menit ke-15 Usai mencetak gol, PSIS terus menekan pertahanan Persikabo dan 4 menit setelah gol pertama Taisei Marukawa mengirim bola ke arah Rian yang berlari di sudut kiri gawang Persikabo Dengan sekali sentuhan, Rian kembali memaksa keeper Persikabo memungut bola dalam gawangnya PSIS unggul 2-0 pada menit ke-19 Tertinggal dua gol, membuat para pemain Persikabo untuk bangkit Petaka buat PSIS terjadi pada menit ke-41 Pemain depan Persikabo mampu menjebol gawang PSIS Semarang yang dijaga Rai Redondo Dan kedudukan berubah 2-1 untuk PSIS Semarang